Dibersihkan ternak tungau Dibersihkan ternak tungau Jarang dibersihkan, pemuda ini syok kasurnya jadi ternak tungau, warganet, merinding. Viral di media sosial, sebuah video singkat yang diunggah akun TikTok memperlihatkan seorang pemuda sedang syok alias terkejut setelah melihat kasurnya menjadi lokasi tungau atau kutu kasur bersarang. Potret tungau-tungau kasur ini bahkan sampai bikin merinding warganet yang melihatnya. Melalui video singkat yang diunggah akun TikTok at Syaurang pada Jumat, tanggal 4 Juni tahun 2022, memperlihatkan seorang pria bersama rekannya sedang duduk di atas kasur yang tengah berjejer di sebuah kamar. Terdapat dua kasur di sana, namun ada satu kasur berwarna biru yang tidak menggunakan spray kasur. Kasur inilah yang menjadi ternak tungau. Pria ini awalnya melihat bagian ujung lipatan kasurnya, sementara teman pria tersebut membantu memberi bantuan cahaya melalui pencahayaan handphone. Tak lama disenter menggunakan handphone, betapa terkejutnya mereka setelah melihat kasurnya telah menjadi sarang tungau. Saat difokuskan cahaya lampu, pria tersebut menjerit lantaran syok melihat banyaknya tungau bersarang di kasur yang selama ini ia gunakan sebagai tempat istirahat. Bahkan, teman pria tersebut sampai menjerit dan berlari setelah melihat kumpulan tungau tersebut. Hingga kini, video TikTok tersebut menjadi viral di media sosial dan telah dilihat lebih dari 3 juta kali tayangan. Beberapa warganet mengatakan, jika tungau tersebut memiliki nama lain di setiap daerah. Di Sunda misalnya, tungau tersebut disebut sebagai tumila, sedangkan di Kalimantan tungau disebut sebagai picet. Selain itu, kata warganet lainnya, hewan tungau ini bisa membuat kulit menjadi merah-merah dan gatal akibat gigitannya. Di kolom komentar lainnya, beberapa warganet turut memberikan tips untuk menghilangkan tungau tersebut. Inilah yang terjadi apabila kasur jarang dibersihkan ternak tungau. Yang penasaran ini, ternak tungau dari dekat ya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton berita-berita terupdate lainnya ya!